Assalamualaikum, selamat sore Sampurasun Hari ini hari kedua bulan ramadhan Saya mencoba ngabuburit dengan olahraga Ngaboseh Sapedah atau ngagues Dan saat ini saya tiba di satu lokasi Fasilitas yang disediakan oleh Universitas Garut Yaitu rumah susun atau rusunawa Atau asrama susun untuk mahasiswa dan mahasiswi Di Universitas Garut Asrama susun ini baru saja selesai dibangun Memiliki 45 kamar Dilengkapi dengan toilet di dalam Toilet di dalam kamar maksudnya Lalu juga kalau tidak salah ada tempat tidur Lemari kecil dan lain sebagainya Rusunawa ini atau asrama susun ini Melengkapi rusunawa yang telah ada sebelumnya Yang sama-sama terletak di Jalan Patriot Tidak jauh dengan kampus utama Universitas Garut Sekitar 200 meter dari Jalan Samarang 52A Tarogong Kaler Kalau ini Tarogong Gido Tentunya fasilitas ini dibangun atau diadakan oleh Universitas Garut Mengakomodir ribuan mahasiswa dari 7 ribu lebih mahasiswa itu Ada beberapa banyak mahasiswa yang terkendala Persoalan pembiayaan pemondokan atau kos-kosan Mereka punya prestasi bagus Tetapi terkendala bagaimana Hunianya atau kos-kosannya Dan Rusunawa ini dialokasikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tentunya berprestasi Potensial Tapi memiliki kendala persoalan Pemondokan atau kos-kosan Seperti apa kriteria mahasiswa yang bisa Menempat di rumah susun ini Tentunya nanti Pihak lembaga akan menentukan Ya Terima kasih Pihak lembaga akan menentukan